Datang kepada Rasulullah SAW, minta jimat keramat, kekayaan, kesaktian, dan pengasihan. Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawaban dan penjelasannya dari Pak Kiai tentang fenomena kaum muslimin wal muslimat di Indonesia. Yang datang kepada para ulama, Kiai, dan para ustadz, tetapi tidak untuk mengaji atau belajar ilmu agama Islam. Namun rata-rata mereka datang karena urusan duniawi. Mereka datang hanya sekedar minta doa atau minta amalan, bahkan minta rajah atau minta azimat agar bisnisnya lancar, usahanya sukses. Atau agar segera dapat pekerjaan, atau agar dapat jodoh, atau agar rumah tangganya rukun, atau agar segera naik jabatan, atau pangkat, atau posisi. Bahkan, tidak sedikit pula kaum muslimin di Indonesia datang kepada para ulama, atau Kiai, atau ustadz, agar memiliki ilmu kesaktian, pengasihan, dan kekayaan duniawi. Apalagi para politikus muslim. Banyak yang datang kepada para ulama, Kiai, dan ustadz, hanya saat menjelang kampanye belakang. Agar mereka memperoleh dukungan suara pemilu. Pertanyaan kami. Apakah kaum muslimin wal muslimat pada zaman sahabat, nabi, dan tabi'in seperti itu? Mohon jawaban dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ala hawla wa ala kuwata illa billah. Amma ba'ad. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, serahamakumullah. Sebenarnya, kaum muslimin dan muslimat yang datang kepada para ulama, para Kiai, para ustadz, untuk memohon barokat doa atau untuk memohon amalan itu tidak terlarang alias pulih. Tetapi kalau datangnya hanya untuk urusan duniawi belaka, tidak mau mengaji, tidak memperdalam Al-Quran dan Al-Hadis, tidak belajar kitab-kitab fikih, kitab-kitab syariat, tidak belajar ilmu syariat, hakikat dan ma'rifat, maka umat Islam akan mengalami kehancuran. Kehancuran. Karena Islam itu diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk itu. Kalau hanya untuk urusan duniawi, orang-orang kafir itu pintar-pintar urusan duniawi. Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling mustajab doa-doanya. Tetapi mengapa para sahabat ketika itu datang kepada beliau tidak minta doa atau cimat keramat agar dagangannya laris manis atau agar usahanya lancar atau agar segera dapat pekerjaan atau agar segera naik pangkat atau agar segera mendapat jodoh atau agar menjadi orang yang sakti atau agar memperoleh penghasilan atau ilmu pengasihan dan kekayaan. Mengapa para sahabat ketika itu tidak datang kepada Rasulullah s.a.w. dalam hal urusan-urusan seperti ini? Padahal Rasulullah s.a.w. itu adalah orang yang paling mustajab doa-doanya. Tetapi mereka datang kepada Rasulullah s.a.w. untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam untuk mengkaji Al-Quran dan Al-Hadith Bahkan mereka rela mengorbankan harta bendanya demi dakwah Islamiyah seperti Abu Bakar rela mengorbankan harta bendanya bahkan seluruhnya. kemudian Umar bin Khotob dan para sahabat yang lain seperti Uthman seperti Abdurrahman bin Auf dan hampir semua sahabat itu mengorbankan harta bendanya demi Islam makanya Islam jaya. Tidak seperti Islam pada zaman sekarang ini apalagi di Indonesia. Ingat para sahabat yang rumahnya dekat maupun yang rumahnya jauh jauh itu berbeda negara datang pada Rasulullah s.a.w. untuk belajar agama untuk menuntut ilmu pengetahuan rohani memperdalam syariat, hakikat, dan makrifat Al-Quran dan Al-Hadith serta ilmu hikmah mereka kaji dan mereka kuasai dengan baik bahkan setelah Rasulullah s.a.w. wafat pun para tabiin yang datang pada para sahabat juga untuk mengkaji ilmu Al-Quran Al-Hadith serta hikmah bukan untuk sekedar minta doa atau amalan atau minta rajah atau minta jimat bukan sehingga agama Islam menjadi kuat dan jaya hingga mampu menguasai dunia karena generasi muslim pada waktu itu datang kepada para ulama untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam bukan untuk urusan duniawi bahkan Rasulullah s.a.w. selama 13 tahun dakwah di Makkah hanya fokus dan konsentrasi mendidik umat agar menjadi orang yang alim dan fakih tentang ilmu agama Islam walaupun mereka sering dianiaya dan disiksa oleh orang-orang kafir namun mereka tidak membalasnya padahal jika perang maka mereka pun menang sebab doa Rasulullah s.a.w. yang mustajab pasti akan ditolong oleh Allah azzawajalla walaupun toh jumlah mereka saat itu masih sedikit tetapi yakin kalau seandainya mereka mengadakan perang sekalipun pasti akan ditolong oleh Allah azzawajalla sehingga mereka menang tetapi mengapa Rasulullah s.a.w. tidak mengajarkan kepada mereka untuk membalas dan perang mengapa karena memang ilmu pengetahuan itu lebih penting sehingga selama 13 tahun Rasulullah s.a.w. dakwah di Makkah al-Mukarramah hanya fokus dan konsentrasi mendidik umat agar mengetahui tentang Al-Quran Al-Hadis dan ilmu hikmah tidak seperti umat Islam pada zaman sekarang ini apalagi di Indonesia datang kepada para ulama para kiai para ustad hanya urusan urusan duniawi belaka sekolahnya dari kecil sudah urusan duniawi sekolah umum ngurusi duniawi setelah lulus sekolah juga urusan duniawi datang kepada para kiai para ulama para ustad hanya urusan duniawi tetapi mereka sok Islam sok paling benar sering menyalahkan para kiai para ustad katanya tidak ikhlas ustad para kiai urusan duniawi padahal mereka dari kecil hanya urusan duniawi inilah yang menjadikan sebab kehancuran Islam di Indonesia terutama setiap kampung kita teliti berapa jumlah umat Islam setiap kampung lalu berapa orang yang pintar membaca Al-Quran kemudian dinaikkan lagi berapa orang yang pintar membaca kitab kuning gundul kemudian dinaikkan lagi berapa orang yang pandai menguasai Al-Quran dan hadis inilah yang harus menjadikan koreksi bagi kita jangan menjadikan Islam hanya untuk urusan-urusan duniai belaka tetapi kalau diingatkan oleh para kiai dan para ustad maka para kiai dan ustad itulah yang dituduh mencintai duniawi na'udhu bila min dhalik wallahu ta'ala a'lamu biswab terima kasih